Halo guys, balik lagi sama gue, Emerald Games ID. You can call me Emerald, so, hari ini kayak biasa, gameplay Siege lagi, Rainbow Six Siege, sampai tanggal 10, ada apa tanggal 10? Kalau kalian yang udah nonton video gue sebelumnya, tanggal 10, kalian tahulah, Middle Earth Shadow of War, asik, mantap tuh game-nya. Ya, gue bakal ngasih full walkthrough ke kalian, dan juga yang baru nonton video gue, selamat datang, makasih telah menyaksikan channel gue, dan datang ke channel gue. Like, share, dan subscribe, oke? So, without further ado, let's do this showway! Seperti biasa guys, kasual, dan map-nya ada di Oregon. Dan misinya hostage. Ini misi yang paling gue benci. Kenapa paling gue benci? Karena... Karena... Karena kalian harus nyelamatin hostage-nya terlebih dahulu, tanpa harus ngebunuh musuhnya. Nah, kalau kalian ngebunuh musuhnya semua, otomatis kalian menang. Itu yang menjadi masalah. Kalau misalkan lo udah terpojok dan lo pengen bola lari, tiba-tiba musuh lo ngejar, udah. It's a wrap! Selesai! Kelar! Udahan! Jadi... Misi ini sangat merepotkan untuk orang-orang yang kayak gue, Ya, gak tau apa-apa. Gak tau apa-apa. Bukan, gak tau apa-apa maksudnya. Gak tau gimana cara mengatur waktu yang bener gitu. Nah, nyari-nyari celahnya tuh gak tau kapan waktunya harus lari. Kadang, kita diem begini. Kita tungguin musuhnya kok nganong-nong-nong-ngil yang kita pengen bawa kabur. Ternyata musuhnya udah muncul duluan. Tebret! Kelar! Jadi kayak gitu. Gue tuh suka-suka sama musuh. Gak tau kapan munculnya. Jadi... Jadi... Haruh! Gak tau kapan. Gue harus banyak-banyak bersabar disini. Terima kasih. Etat terangkanlah! Etat terangkanlah! 10 second left. Gak tau kapan. 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 Agung aja suk sixty-kapan bakal. Gak tau kapan. Gak tau kapan... Gak tau kapanください. Kamu perjali di apa. Ingat hoe kapan tambahan. Gak banyak. Keen aligned- developing di mata semua. Kepokan nge-meng. Kepokan nge-meng. Kepokan nge-meng! Kepokan nge-meng! Kepokan nge-meng. Seber satu ada 4. Udah amat gue gak peduli Scan aja terus Uh Sorry gue lagi fokus Biarkan musuhnya datang Let it come to us Let's do this Let's do this Semoga dia gak nyamperin gue juga Yes Pisok Backstep Oke Mantap Mantap Kubokongi dia Akhirnya gue bisa melakukan itu juga So Kita pake IQ Kita pake IQ Gue mau liat dulu challenge nya Udah berapa kali gue menang pake German Unity Oke Setengahnya udah 5 Berarti 5 lagi Kalian Baru pada pulang kerja ya Atau pada pulang Kuliah Nah Terus sekolah mungkin Bagaimana kalian kabarnya Kalian gak ada yang sakit kan Kalian sehat-sehat aja kan Untuk menjaga kebugaran tubuh Kalian harus tetap fit Contohnya apa Kalau habis kerja Atau kuliah Atau sekolah Kalian masih punya tugas Jangan dipaksakan dulu Kalau emang capek Istirahat aja dulu 1 menit 1 menit Kecepetan Kecepetan Nah itu Kalian ya Istirahat Setengah jam Ya paling lama 2 jam lah Paling lama 2 jam istirahat Baru kalian Boleh Ngerjain Tugas-tugas kalian lagi Dan juga Gue punya tips-tips nih Gimana biar kalian tuh Jadi Sangat terbaik lagi Setelah menjalani aktivitas Itu Coba aja kalian Minum Apa namanya Coba aja kalian minum Apa namanya Kalau gue sih biasanya Kalau lagi capek Di rumah itu Pulang minum Teh susu Teh susu Anget Susunya agak Dibanyakin dikit Geto Susunya agak Dibanyakin dikit Tengoknya agak Tengoknya agak Pokoknya itu Ngebalikin seger lu lagi Kok parah itu Masalahnya dia susu Ya kan gula Belum kosa Ngebalikin energi Banget deh Pokoknya Mantap Mantap pokoknya Gue tuh paling suka Sama Susu Apakah Tengoknya agak Terima kasih guys, mantap hari ini so far so good gameplaynya gak ada kendala jadi seperti itu guys kalian pada excited gak sih sama game yang akan datang kayak middle or shadow of war terus desember apa sih desember katanya sih rumor-rumornya days gone itu 4 desember antara 4 desember sampai 29 desember karena waktu itu sempat gue juga liat sendiri di google itu dari si band studio nya sendiri ada tulisan initial release date nya itu 29 desember tapi tiba-tiba di apa namanya di hapus gitu tanggal rilisnya kalau kalian ngeliat E3 kemarin ngikutin E3 itu apa namanya ya mereka gak ngungkapin tanggal release date nya kayaknya si band studio ini pengen kasih surprise gitu emang game nya bagus sih cuma banyak yang menjadi kekhawatiran dari para youtuber-youtuber itu katanya katanya si band studio karena mereka udah terfokuskan dengan dulu kan mereka sempat ini ya hiatus tuh lama banget sejak bikin siphon filter wow bukan siphon filter sih terakhir itu uncharted golden abyss itu terakhir mereka itu apa namanya sangat wow sangat disayangkan katanya katanya mereka itu ah dari konsol yang ibaratnya rendah lah mereka tiba-tiba langsung bikin game yang udah next gen pengalamannya belum tinggi blablabla segala macem ya kalau gue sih mau memper aduh mati kan tuh IQ kamu bunuh pacar kamu sendiri kamu penghianat kamu berselingkuh kamu dengan siapa bandit ya kamu ngeselin doah jadi gitu guys dikhawatirkan sama mau youtuber dalam negeri luar negeri mereka banyak mengkhawatirkan kita dengan performa si band studio karena mereka 4 elimina wow kita menang 3-0 tanpa ada hambatan mantap langsung begitu aja menangnya iya dikhawatirkan karena takutnya apalah dari segi frame rate nya apalah yang gue gak ngerti ada frame nya apa yang apalah katanya tuh patah-patahnya gitulah karena mereka belum ada pengalaman tinggi dalam next gen si band studio si band studio tapi menurut gue pribadi developer game itu gak mungkin asal sih kalau bikin game gak mungkin asal pasti mereka mempelajari engine-engine nya dulu bagaimana biar gameplay nya smooth frame nya apalah segala macem itu yang mereka maksud gue yakin mereka tuh udah makanya tuh si band studio Bios bilang kita tuh hard work banget ngerjain project ini katanya kalau kalian nonton di E3 mereka tuh lagi hard work banget kerja keras banget biar DSGON tuh jadi game yang berbeda gitu jadi game yang apa ya yang bener-bener berkualitas gitu jadi gue pribadi emang apa ya suka banget sama game nya udah gitu apa ya pokoknya gue suka aja gitu gameplay nya bukannya gue mau ngebelain gitu tapi emang bener mereka tuh bilang kayak gitu banyak kok game-game lain juga yang bagus kayak Monster Hunter World dan segala macem cuma entah kenapa yang menarik hati gue itu DSGON udah itu aja sih jadi gue mau ngikuti perkembangannya lah gue bahkan sampe ngikutin official account bukan official bukan official account sih jadi kayak di instagram itu ada caranya DSGON game tapi mereka bilang mereka tuh pokoknya ada gue liat di posan terakhir mereka mereka itu ada nanggapin salah satu netizen yang nanya we won DSGON release date blablabla tapi yang bales bukan DSGON official game nya itu tapi si band studios nya jadi gue kayaknya ngikutin account yang bener gitu jadi semoga aja dalam waktu dekat ini oktober ini atau bulan depan semoga ada info lagi lebih lanjut dari easy band studios nya gue gak sabar banget sama gamenya itu dan DSGON itu eksklusif PS4 so kalian yang punya PS4 dan excited dengan game DSGON juga kayak gue kalian bisa ceky ceky aja kasih info ke gue kalau memang kalian punya info yang legit yang bagus info yang terpercaya gue pengen banget ngobrolin ini sama kalian gue pengen banget ngebahas karena emang game nya itu parah gak ngerti lagi deh pokoknya game nya itu aduh kenapa game nya itu kayak kayak impian banget gitu kayak yang selama ini gue harap-harapkan gitu walaupun gue oke gue mungkin terlalu cepet ngejudge dari soal apa namanya terlalu cepet ngejudge dari soal apa sih ya baru trailer doang lah ibaratnya gitu baru trailer doang ya kan paling nanti ah gameplay nya gak sesuai blablabla segala macem ya kan biasanya gitu kalau game-game nah kalau gue pribadi gue ya kalau emang gue bilang wah jujur bagus bagus emang bagus gitu tapi ya nanti kembali lagi lah pas release date nya bagaimana mereka nanti pas nge-release nya yaudah kita kita sabar-sabar saja nunggu baru baru deh kalian boleh menilai set umumnya gitu guys so gue berharap banget DSGON itu sesuai sama DSGON itu sesuai banget sama trailer nya pokoknya demo segala macemnya lah disini aduh kena dari mana tuh aduh jadi gitu guys ini gue lagi pengen ngebahas topik DSGON aja hari ini karena memang itu game nya ya gue jujur jujur lagi nih gue agak lebay lagi nih ya jujur emang bagus banget gitu menurut gue ya menurut PC gue gitu menurut sudut pandang gue game itu gila banget jadi eee gue pengen banget DSGON itu bisa jadi series juga lah kalau udah rilis game nya gue berharap banget ya di series gitu hebat nih orang nih Jasnene Jasnene wow berani loh dia wah hebat 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 jadi gitu minim banget pokoknya si Ben Studies itu soal info apanya blablabla segala macem gameplay nya demo nya sih udah oke ya dua dua demo eh tiga deh karena ada yang alternatif version nya itu yang bersalju kalau kalian lihat demo nya nah itu gue eee berharap banget lah berharap lebih walaupun gue tau itu gak baik tapi gue yakin si Ben Studies bakal kasih game yang berkualitas karena mereka sendiri eee saya harus melindungi yang diperkualitas Gak pilek sih Udah mulai-mulai tanda-tanda pilek lah Udah gatel masa hidung Udah mulai meler-meler dingin gitu Meler-meler dingin Aduh Sakit lagi tengah gameplay gini Jangan deh Nanti gak maksimal ngasihnya Aduh Jadi gitu guys Gue berharap lebih sama Days Gone Semoga si Band Studios Nanti game yang berkualitas lah Sesuai harapan gue Game-nya itu oke lah pokoknya Gue suka Damn Damn Waduh 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 Oke Aduh Udah berapa ronde 2-0 Oke Untung gue nyelamatin tim ini So guys gitu Aduh Aduh gue ngomong gitu-gitu mulu ya dari tadi ya Emang sih gue Lagi gak fokus sih Gue antara bersin sama Lagi mikirin Ombrolan gue Jadi gitu Aduh gitu lagi kan Sorry 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 Gue pengen tau dong game apa sih yang kalian Tunggu-tunggu Game Mungkin game tahun ini Atau Game tahun depan Kasih tau aja ke gue Gue juga Mulai excited Nama game detektif Detektif detektifan gitu Oke model-model L.A. Neuer Apa sih namanya gamenya Gue lupa Oh itu Detroit Become Human Itu grafiknya Aduh parah Udah kayak film ya itu grafiknya Parah itu Grafik apa grafik itu Udah kayak film Parah Dia Udah kayak 10 seconds Udah kayak hello aja gitu Udah kayak hello 5 seconds left Jadi begitu Visual honor hostage No time to waste Leave all of the sky Devine time to keep an eye on door Waduh Sabar Waduh Oke 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 Ya mereka mau ke sini Oke gue lagi fokus banget Dan Nahan gatel di hidung gue Supaya gak bersin lagi Aduh Parah ngenak banget ini dong Sabar sabar Wow Big mistakes Big mistakes Big mistakes Big mistakes C'mon, c'mon Waduh Tuh, suka kayak gitu Kalau gue tahan Pasti deh Kalau gue tahan, musuh gak ada tenatan Tapi giliran gue gerak dikit tuh Aduh Padahal tuh musuhnya disitu semua Kalau gue bunuh Yakela juga masih bisa mungkin Dapetin dua musuh Dua musuh ini lagi Tapi itulah padanya Namanya manusia Mau di jebol Dapet belakang Wow Waduh Waduh Gue geregetan melihatnya Yah Kebunuh lagi musuh What What Wow Mantap Aduh Mantap Kirain mati Temen gue Wow Aduh Kok gak kena sih Please Please Wes 3-0 Wah Mantap Aduh Mantap 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 Udah berapa Udah berapa game Udah berapa game sih guys Aduh Gue kayaknya Mau ke dokter nih Udah gak enak banget Kepala gue Udah mulai pusing Udah Peler-meler Kayak I think that's it for today I hope you enjoy And like Subscribe And share Sorry banget gue ngasih Cuma Satu gameplay Mohon maaf Gue lagi kurang sehat Jadi Daripada Menimbulkan tidak kenyamanan Kalian saat menonton video gue Jadi Gue Ya Ingin Sembuh dulu lah Recover dulu Dari Apa namanya Penyakit gue ini Oke Tanggal 10 guys Ingat Middle Earth Shadow of War Full walkthrough Saksikan ya Jadi kalian Tid Apa sih gue ngomong udah ngaur nih Udah Heroin gue Heroin gue Oke I'll see you In the next one Bye-bye 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 Bye-bye